Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Sabtu 19 November 2022 tema renungan saat teduh kita dengan judul DILAYAKKAN TUHAN DILAYAKKAN TUHAN Firmen Tuhan terambil dalam kolose fasal yang pertama ayat yang ke-12 Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga sesungguhnya kami adalah pengemis di mata Tuhan Sesungguhnya kami tidak memiliki apa-apa tanpa sesuatu yang diberikan oleh Allah Bahkan Allah memberikan semua yang terbaik untuk kami semua Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan dilayakan Tuhan Dalam bahasa sehari-hari kata layak adalah pantas Kalau kita berbicara tentang kata pantas Maka sesuatu yang pantas biasanya hanya karena terjadi hubungan timbal balik Seorang anak pantas lulus SD Kalau dia sudah menyelesaikan berbagai macam syarat dalam proses belajar Baik finansial membayar uang sekolah, uang pangkal dan mengerjakan soal-soal Tidak melanggar aturan dan mengikuti semua program yang sekolah berikan Dan nilai harus mencapai taraf tertentu sesuai dengan yang sudah ditentukan Maka anak pantas untuk lulus dari dalam tingkatan SD Semakin tinggi maka kepantasan menjadi semakin tinggi Jenjang yang semakin tinggi yang mau diraih Maka syarat kepantasan pun akan semakin berat Sahabat seperjalanan itulah dalam kehidupan Yaitu tentang kata pantas Yang menjadi pertanyaan apa kepantasan kita dihadapan Allah Maka sama sekali tidak ada kepantasan Karena kita tidak pernah memberikan sumbangsi apapun kepada Tuhan Kita mau meminjam uang ke bank Tidak mungkin kalau tidak ada agunan Tidak ada yang kemudian yang bisa menjadi jaminan Kita tidak pernah akan dapat Karena kita tidak pantas Mengingat banyak jemaat yang bekerja di perbankan Setiap peminjaman uang Maka ada bagian tim investigasi Yang menentukan layak atau pantaskah Yang bersangkutan untuk mendapatkan pinjaman dari bank Sahabat seperjalanan Tatkala kehidupan kita tidak memiliki kelayakan dan kepantasan di dalam dunia ini Kita tidak sanggup mengejar apa yang menjadi syarat yang ditentukan dunia ini Maka pada prinsipnya kita akan terpinggirkan Kalau ada yang menolong itu berdasarkan belas kasihan Kita akan terpinggirkan Sahabat seperjalanan Dengan memahami bahwa sesungguhnya Di hadapan Allah kita adalah pribadi yang tidak pantas Kita pribadi yang tidak layak Semua yang ada pada kita Tidak pernah ada gagunan Tidak pernah ada jaminan Tidak pernah ada sesuatu yang kita berikan kepada Allah Sehingga kita layak Kita pantas Diperlakukan oleh Tuhan Dengan semua yang baik yang berasal daripada Tuhan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita Bagaimana menyampaikan kepada jemaat di Kolose Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak Yang melayakan kamu untuk mendapat bagian Dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus Di dalam kerajaan terang Ada dua bagian pada ayat ini Orang-orang kudus Yang kedua adalah kerajaan terang Apakah kita orang kudus? Tidak Kita orang berdosa Yang sudah jatuh dalam dosa Dan Tuhan menguduskan Apakah kita masuk dalam kerajaan terang? Tidak Kita adalah orang-orang kegelapan Yang ditebus oleh Allah Terang yang sesungguhnya itu telah datang ke dalam dunia Di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus Dan membuat kegelapan yang layak pada diri kita Diubah menjadi sebuah terang Yang menerangi hidup kita Yang membersihkan dosa kita Lalu setelah semua kebaikan Allah itu diberikan Allah memberikan jaminan demi jaminan Secara penuh, secara sempurna, secara utuh Kepada setiap sahabat seperjalanan Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Hidup kita sesungguhnya adalah dilayakan Tuhan Kalau kita tidak dilayakan Tuhan Kita akan dibuang Kita tidak boleh dekat-dekat dengan Allah yang Maha Kudus Karena kita pendosa Kita tidak boleh menikmati kesetiaan Allah Karena seringkali kita tidak setia Kita berlaku serong Kita menyimpang ke kiri dan ke kanan Kita tidak bisa membedakan Mana tangan kiri dan tangan kanan Itu yang disebutkan di dalam perjanjian lama Bangsa yang tidak mengenal tangan kiri dan tangan kanan Apa artinya? Yaitu pribadi-pribadi bangsa Orang-orang yang tidak tahu Apa itu kebenaran Pada prinsipnya sesungguhnya Bukan karena tidak tahu Karena memang tidak mau tahu Dan sengaja memberontak Dan sengaja melawan Melanggar kebenaran-kebenaran Dan perintah-perintah Tuhan Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Mari kita baca kembali koloses satu ayat yang kedua belas Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak Yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dari Dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus Di dalam kerajaan terang Apa yang dilakukan oleh kita Tatkala kita sudah ditebus dan dikuduskan oleh Allah Tatkala kita dari kegelapan Tuhan sudah membawanya ke dalam kerajaan terang Maka pada ayat yang dua belas bagian depan Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak Sahabat seperjalanan kalau kita dilayakan Allah Apa tindakan kita? Kita tidak bisa membalas Namun tindakan kita adalah Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak Mengapa kata mengucap syukur harus diiringi dengan kalimat sukacita? Artinya mengucap syukur dengan kegembiraan yang sangat mendalam Kegembiraan yang sangat mendalam adalah tatkala Kita dikuduskan oleh Allah dan kita dibawa ke dalam kerajaan terang Ada banyak sukacita dalam hidup ini Namun seringkali kita bersukacita untuk hal-hal yang fana Untuk hal-hal yang duniawi Bahkan kita bersukacita untuk hal-hal perbuatan dosa Namun Allah meminta kita menjadi pribadi yang bersukacita Dengan cara mengucap syukur Untuk menyatakan sukacita dan syukur kita Untuk perkara-perkara kebenaran Sewaktu kita bersyukur menerima berkat Allah Itu luar biasa Namun sewaktu kita memberikan berkat Allah sebagian kepada pihak Yang membutuhkan maka itu sukacita yang sungguh luar biasa Allah menolong kita dari domba tersesat Lalu gembala yang baik membawa kita ke dalam pengembalaannya Namun ada sukacita yang jauh lebih besar Tatkala Tuhan memanggil kita Untuk menjadi perpanjangan tangan Agar banyak domba-domba tersesat itu dibawa kepada Tuhan Melalui kita Dan mereka menikmati sukacita Apa itu sukacita dan ucapan syukurnya Mereka pun ditembus menjadi orang-orang kudus Mereka pun kemudian dibawa dari kegelapan ke dalam kerajaan terang Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Mari kita belajar untuk dengan sukacita mengucap syukur Karena Allah adalah Allah yang baik Kita yang tidak layak dilayakan oleh Allah Kita tidak pantas kita diberikan kepantasan oleh Allah Kita yang seharusnya terbuang, diangkat, diambil, dipeluk, dirangkul, digendong oleh Allah Betapa sempurnanya kasih dan kebaikan Allah Kedalam setiap hidup sahabat seperjalanan Mari sahabat seperjalanan Hidup tidak cukup hanya untuk dijalani Tapi hidup untuk direnungkan, merefleksi Untuk sebuah posisi Bagaimana kita yang berdosa dilayakan Allah Kita yang terbuang diangkat dan diambil kembali oleh Allah Biarlah kita boleh bersyukur dengan sukacita mendalam Karena Tuhan sudah melayakan kita Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga terima kasih Buat kasih kebaikan, keindahan yang Tuhan beri kepada kami Biarlah kami hidup terus, hidup menjadi orang yang dalam kebenaran Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Tuhan memberkati kita Bersyukurlah Tuhan melayakan kita Amin